Di pohon yang besar ini depan, itu adalah sosok lelaki, orang yang lebih besar Tapi ini langsung kaya gitu Menikah sama si ular putih tadi Jadi salah satu syarat untuk mencapai kekayaan di sini Harus menikah dengan si luman ular putih yang ada di sini Ritualis muda Mbak Titi yang sudah kondang di Jawa Timur ini Yang kita sering mereview rumahnya Beberapa waktu yang lalu juga kita ajak ke sumber jubel ya Yang sangat misti tinggalan kolonial Belanda Kali ini ada sebuah tempat yang dipercaya masyarakat itu juga semacam tempat pesugian Mbak Titi Yang dijaga oleh seekor ular putih Nah nanti saya akan mencoba menyelidiki secara artefaktual, secara historis ya Sedangkan Mbak Titi nanti secara supranatural Iya benar-benar Jadi lokasi ini ada di sebuah bukit Mbak Titi Sebuah bukit namanya Bukit Cepokolimo Bukit Cepokolimo ini dipercaya oleh masyarakat sejak dulu sampai saat ini Adalah cerita tutur yang dituturkan Itu disembunyikan harta karun Kerajaan Majapahit Nah disitu adalah sebuah ungkapan atau kepercayaan masyarakat ya Kita juga jadi penasaran Mbak Titi Mari kita telusirin Mbak Titi sama-sama Ayo kita telusirin Mbak Titi Ayo kita telusirin Mbak Titi Ayo kita telusirin Mbak Titi Ayo kita tanya beberapa cerita yang lalu Mbak Titi juga pernah semede disini Mbak Titi ya Untuk kemudian meningkatkan energi supranaturalnya Mbak Titi ya Iya benar Namun kemudian secara alami gitu ya Memang kondisinya sangat rimbun, bertebing-tebing, berlubang-lubang Atau masyarakatnya itu menyebut bersongsong Bersongsong itu berpenuh dengan goa-goa itu Mbak Wajar mungkin ya semacam habitat ular gitu Mbak ya Iya Namun secara artefaktual kita juga kurang tahun Namun dari segi yang ada Kita bisa lihat ya ada batu-batu raksasa Batu raksasa seperti itu Mbak ya Mungkin cerita tutur masyarakat yang juga menggambarkan semacam istana ular subi Mbak Namun kemungkinan secara artefaktual itu semacam bangunan megalitik ya Neolitik atau kabuyutan Yang memiliki apa jiri-jiri jejak-jejak menhir atau pemujaan di masa prasejarah Memang pada masa lalu yang memang sebuah tempat yang pernah disakralkan oleh masyarakat gitu Memang memiliki jiri-jiri tertentu Mbak Tempat yang disakralkan oleh masyarakat itu Mbak Belum dibuatkan ya Tapi bisa kita lihat ya batu-batu raksasa disana Malah disana itu memang malah mirip seperti kepala ular naga raksasa Mbak Ada moncoknya disana ya Nah itu disana ada seperti meja batu raksasa disana Bahkan tebing-tebing disana yang ditumbuhi banyak seri rimpunan Itu juga terlihat sangat samar-samar gitu Mbak ya Apa angker gitu Mbak ya Orang masyarakat mengenanya Hampir-hampir jarang manusia atau orang-orang atau anak-anak yang bermain disini Mbak Jarang ada Angker memang ya Masih angker Khusus orang dewasa Yang memang berkepentingan Secara instan ya Secara instan Banyak sekali memang kondisi sosial masyarakat saat ini gitu ya Yang kemudian memilih alternatif untuk kaya dengan cara yang sangat intan gitu ya Mbak ya Banyak Mbak ini balasnya sama Mbak ya Luar biasa Cuma disini memang Mungkin ya memang sejak dulu dulu banyak guru bentik Oh iya Luar biasa sama Mbak Diti Berapa itu ya Masih disini Mbak Diti Serah Mbak Diti Serah Mbak Diti Jadi memang sebuah dia berserahkan dengan api yang adalah sesuatu yang alami Mbak Diti Malu-malu yang berhubungan Kita kita atau silam Kita bersamaan dengan terhubungnya Gunung Berkerang Karena kita berasal di lokasi Alara Gunung Berkerang Mbak Diti Coba dari sini gitu ya Mbak Diti Ada dari atas itu ya Batu raksasa itu malas mirip seperti moncong ular naga raksasa Mbak Diti ya Punci ular naga Mbak Diti Punci capa kanan ini Ayo kita dikatakan Mbak Diti Jadi teman-teman kita memenuhikan Sudah sudah yang sampai saat ini Di Anggang boleh masyarakat sebagai sebuah lokasi yang sangat angker Sangat geramat Yang dijadikan dengan hal-hal yang sesifat gitu Mbak Diti Pesukian ya secara instan ya Jadi rahayu, rahayu, rahayu Nah ini memang Ada dua buku raksasa yang satu seperti gunungan Yang satu seperti meja-meja persajian Kemudian ada semacam struktur unden berundak-undak Bukan ini peninggalan antara kan prasera ya Bantak Bantai Masuk ke depan ya Mbak Diti Masalahnya Bukan Mbak Diti saat ini Ada Kayak kelihatan sudah mulai sangat angker gitu Mbak Diti ya 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 Nah mungkin Mbak Diti di depan itu Semacam eja pati itu Bisa kemudian membuka aura-aura di sini Atau semacam show-an Atau penunggu-penunggu nya Moga-moga Mbak Diti Selan Iya di atas Di atas Rasa saya Mbak Diti Terima kasih telah menonton Lalu kita coba membawa Lupa ya Ini Mbak Diti Itu berapa Mbak Diti? 7 7 Mbak Diti Kanjil ya Harus kanjil 7 ya 7 Menjil dengan hitung Mbak Diti Berapa itu? 6 Kurang 1 7 Mbak Diti ya Nah ini Mbak Diti Itu Teman-teman Di lokasi ini Teman-teman Kita juga menemukan Banyak sekali artefak-artefak kuno Semacam jejak wadah air ya Masa prasejarah Entah masa kuno gitu ya Atau jejak-jejak pertapaan ya Dan di sini ada tembikar-tembikar kuno Loh bahkan Ada motif seperti ini ya Menandakan jejak-jejak yang sangat tebal ini Diduga ini juga wadah air gitu Atau wadah-wadah Untuk ritual ya Pada masa lalu ya Ayo kita taruh di sini saja Mbak Diti ya Loh ini ada Mbak Diti Apa ini Mbak Diti? Kayak terakota Mbak Diti yang tebal Mbak Diti ya Atasnya Iya bentuknya seperti wayang Mbak Diti ya Seperti kuncung wayang Nah ini Itu Pak Mbak Diti Kita soan dulu Jadi kondisinya seperti ini Dia juga ini ada semacam cukup ya Untuk juru kunci Mbak Diti ya Iya Kita menghormati situs ini Saya coba saja sepatu saya Mbak Diti Ternyata kondisinya sangat seperti ini ya Mbak Diti ya Sangat magis dan sakral Mbak Diti Mungkin Mbak Diti bisa kemudian memulai untuk Membakar perjumpaan ya Mbak Diti Sebagai apa ya tradisi-tradisi kuno yang masih dilestarikan hingga saat ini Mbak Diti ya Ini ada meja persajiannya Mbak Diti ya Iya Tidak ada Ya Mbak Diti monggol-monggol lagi Kita sudah mencubah yang baru Kita sudah mencubah yang lebih baik Kita sudah mencubah Kita sudah mencubah yang sudah mencubah selamat menikmati 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 selamat menikmati